Intro Saya tinggal di Bintaro dan dari kawasan ini saya menyampaikan inspirasi buat Anda. Ya, inspirasi parenting hari ini saya ambil dari artikelnya Richard Wisbon yang berjudul The Parent Women To Be. Di dalam artikel ini dijelaskan bagaimana menghadapi anak-anak ketika mereka mulai menginjak remaja. Kalau zaman dulu bisa dikatakan umur 12 tahun, tapi hari-hari ini anak 10 tahun sudah boleh dikatakan remaja. Dengan tandanya misalnya mulai datang bulan, kalau yang laki-laki mulai ngompol malam hari atau mulai bisa ejakulasi. Nah, dia bukan hanya senang dengan lawan jenis, tapi bisa terangsang atau jatuh cinta. Nah, ini masa yang krusial di mana orang tua harus bijaksana dan simak inspirasinya hari ini. Tips yang pertama, orang tua perlu bijaksana saat anaknya jatuh cinta. Nah, jangan dilarang nanti malah dia backstreet, bercinta, berpacaran di belakang maksudnya, wah tau-tau anaknya hamil gitu ya. Jadi, jatuh cinta itu proses psikologi yang wajar. Maka waktu anaknya jatuh cinta bukan dilarang, tapi kita perlu lebih lekat lagi, lebih dekat lagi dengan anak. Liburan bersama, main bersama, nah supaya dia bisa bercerita. Nah, ketika dia bercerita maka diberi peraturan, bukan dilarang tapi dibuat peraturan. Misalnya, yang tidak boleh adalah pergi berduaan. Boleh pergi bertiga, berempat, berlima, wah rame-rame ke mall, rame-rame nonton, termasuk sama yang dia cintai atau yang mencintai dia. Tidak boleh pergi misalnya ke rumahnya dia atau dia ke rumah kita, lalu kita lagi kosong, bahkan dia masuk ke dalam kamar. Nah, diberi rambu-rambu mana yang berbahaya, mana yang tidak boleh, mana yang tidak sopan, mana orang yang kurang ajar, yang bukan mau bersahabat, tapi sebatas dorongan seksual, waduh masih kecil, pacaran meraba-raba, wah ini boleh orang tua boleh bertindak, boleh boleh bertindak tegas. Tapi ketika baru awal, dia baru tertarik atau orang lain tertarik, maka bijaksana dengan tetap bersahabat dengan anak itu lebih baik bagi anak remaja. Tips yang kedua dari Richard adalah orang tua perlu bijaksana ketika anak gagal dalam satu hal. Entah ulangannya, entah lomba, entah dia gagal pertandingan. Nah, orang tua bukan polisi yang mencari kesalahan, menangkap dia salah, bukan hakim yang menghukum, bukan jaksa yang menuntut. Orang tua ya orang tua yang diharapkan pada usia remaja, dia menjadi sahabat bagi anaknya. Anak butuh sahabat, ketika anak gagal, dia tahu apa salahnya. Ketika anak gagal, dia tahu apa kekurangannya. Dia tidak butuh disalahkan, tapi dia butuh diterima, butuh disupport, butuh didukung. Maka saat anak gagal, orang tua perlu jadi teman curhat, biar dia bercerita. Lalu kita dengan bijaksana bisa, oh begitu ya, wah susah, ya gak apa-apa, kalah tapi masih lumayan. Atau mencarikan solusi, wah kalau gitu gimana kalau kamu les, gimana kalau belajar bersama. Kalau temanmu gak ada yang mau datang, tapi coba kalau misalnya kita sediakan makanan, atau mulai dengan ajak dia nonton dulu, olahraga bareng, dekati teman kamu yang hebat. Nah, ketika anak gagal, orang tua memberikan solusi, bukan memarahi. Kalau anak punya pengalaman bahwa orang tua memberikan solusi, maka dia lain kali waktu gagal, gue cari orangtuaku. Karena dia sahabatku, dia memberi jawaban atas masalah yang aku alami. Orang tua yang bijaksana akan melahirkan anak-anak yang luar biasa. Nah, tips untuk anak remaja, maka orang tua perlu mendorong anaknya aktif dalam berbagai kegiatan yang positif. Entah itu kegiatan olahraga, sosial, keagamaan, atau kelompok seni. Kenapa? Karena kalau anak remaja nganggur, itu berbahaya. Dia bisa asik di kamar melihat pornografi, atau kalau dia pacaran larut dalam perpacaran yang negatif. Atau kalau dia gagal, misalnya dia akan lama bangkit dari kesedihannya. Tapi anak-anak remaja yang aktif dalam berbagai kegiatan yang positif, dia lebih bahagia, dia tidak stres, dan anak yang bahagia cenderung lebih mudah belajar. Sebaliknya, anak-anak yang dikekang, wah nggak boleh ini, nggak boleh itu, suruh belajar terus, malah stres, nilainya jelek. Mari kita menjadi orang tua yang bijaksana, karena itulah cara membuat anak-anak remaja akan mencapai pencapaian yang maksimal baginya. Orang bijaksana, orang tua bijaksana, melahirkan anak-anak yang luar biasa. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Bintaru. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!